Lukas NMB diterbangkan dari Jayapura dengan pesawat komersil dan tiba di Bandar Soekarohata, Tangerang pada selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 setelah sebelumnya transit terlebih dahulu di Manado. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan langsung memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB jika hasil pemeriksaan kesehatannya dinyatakan baik oleh tim dokter RSPAD Gatuh Sembroto Jakarta. Setibanya di Jakarta, KPK membawa Lukas NMB ke RSPAD Gatuh Sembroto untuk memastikan kesehatannya. Kasih jalan, Pak. Ayo, ayo, lanjut, lanjut. Jalan, jangan. Awas, Pak. Pak Lukas, ada yang bisa disembahkan, Pak. Tunggu, tunggu. Udah, udah, udah. Udah, udah. Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai keterangan di RSPAD pada Selasa Malam mengungkapkan saat ini KPK belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap Lukas karena tersangka tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan merupakan keputusan dari tim dokter RSPAD terkait kondisi kesehatan Lukas NMB. Lukas NMB ditangkap saat sedang makan di salah satu restoran di Jayapura. Penangkapan ini memicu perlawanan dari pendukungnya hingga terjadi kericuhan. Masa pendukung Lukas menyerang markas Mako Brimob Kota Raja Papua dengan turut membawa panah dan senjata tajam. Bahkan seorang simpatisan Lukas dilaporkan tewas tertembak saat memaksa masuk ke Bandara Sentani. KPK menangkap paksa Lukas NMB karena selalu mangkir dalam pemeriksaan KPK. Kadar Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tugaan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua. Selain Lukas, KPK juga telah menahan satu tersangka lain yakni Direktur PT Tabibangun Papua Rijatono Laka yang diduga menyuap Lukas.